Perlahan tapi pasti, publik akan menjadi saksi apa gerangan yang terjadi dalam proses hukum Basuki Caya Purnama alias Ahok. Pasca demo ratusan ribu muslimin dan muslimat tanggal 4 November lalu, pemimpin negeri serta merta bersikap. Kapolri berjanji untuk betul memeriksa sesuai dengan harapan masyarakat. Tetapi kita harus juga lihat apakah ada aturan hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh, saya minta kemarin untuk dibuka, terbuka, biar nggak ada wasangka. Meski Presiden dan Wakil Presiden sudah memberikan pernyataannya, namun PDI Perjuangan dinilai tidak berbesar hati. Partai Banteng Moncong Putih itu mengerahkan petugas partainya untuk mengawal Gubernur DKI Jakarta non-aktif itu. Pak, tadi ada patrinya dia panjaitan, Pak. Itu sebagai penasaran hukumnya bukan, Pak? Pak, Ongnya Sang Haji, Ibu Meri Hotma, dan teman-teman lain. Tidak memenuhi syarat untuk itu, karena ada kalimat yang dipotong oleh si Buniani itu. Dengan komposisi Ahok didampingi oleh anggota DPR Komisi 3, mungkinkah polisi dapat bekerja bebas dari intervensi? Polisi ada dua pijakan kaki. Satu pijakan kaki politik, satu pijakan kaki hukum. Manakala murni dia menjaga kewibawaan dari sebuah kelembagaan yang besar, maka dia harus memihak pada rakyat. Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai gelar perkara yang terbuka bagi media menjadi sandiwara politik untuk membangun opini publik. Tim Liputan MNC Media melaporkan